Assalamualaikum teman-teman semua Hari Raya Idul Adha memiliki banyak sekali hikmah dan keutamaan yang bisa kita dapatkan Terutama pada ibadah kurban itu sendiri Di antaranya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Zaid bin Al-Qam Bahwa para sahabat pernah bertanya Apa keutamaan yang akan kami peroleh dengan kurban itu wahai Rasulullah Rasulullah menjawab Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan Bayangkan setiap helai rambutnya saja terhitung satu kebaikan Ambalagi dengan kulitnya, lemaknya, ataupun dagingnya Karena begitu besarnya keutamaan kurban Dalam video ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kurban Meliputi hukum kurban, kriteria hewan kurban, peralatan, tata cara menyebeli, waktu pelaksanaan kurban, dan pendistribusian daging kurban Baiklah, kita mulai dengan membahas hukum kurban Hukum menunaikan kurban adalah sunnah mu'akkadah Sangat dianjurkan untuk setiap orang Dan sunnah kifayah atau kolektif untuk satu keluarga Artinya, apabila salah satu dari anggota keluarga telah menunaikannya Maka anjuran tersebut kukur bagi anggota keluarga yang lain Namun, dalam beberapa keadaan, kurban bisa menjadi wajib Salah satunya ialah apabila kurban tersebut dinadarkan Kriteria binatang kurban Jenis-jenis binatang yang bisa digunakan untuk ibadah kurban adalah Unta, sapi, ataupun kambing Jenis unta atau sapi bisa dibuat kurban untuk tujuh orang Sedangkan kambing hanya cukup dibuat kurban untuk satu orang saja Kemudian, kita juga harus memperhatikan usia binatang tersebut Untuk unta, harus sudah berumur lima tahun dengan sempurna Sapi dan kambing kacang paling tidak harus sudah berumur dua tahun dengan sempurna Sedangkan kambing domba, umur satu tahun saja sudah cukup Kondisi binatang juga harus dalam keadaan sehat Tidak terdapat cacat yang dapat mengurangi daging Seperti kurus kering, telinga terputus, ataupun buta Penyembeli Orang yang menyembeli hewan kurban tentunya haruslah yang beragama Islam ya Peralatan Penyembelihan hendaknya menggunakan benda yang tajam Yang tidak terbuat dari kuku, gigi, ataupun tulang Jika penyembeli hanya menggunakan mesin Maka hukumnya sah apabila memenuhi tiga syarat berikut ini Satu, mengoperasi mesin haruslah orang Islam Yang kedua, ada tujuan untuk menyembeli Tiga, alat pemotong yang berada pada mesin tersebut berupa benda tajam yang mampu memutus saluran makanan dan pernafasan Waktu pelaksanaan kurban Penyembelihan hewan kurban bisa dilaksanakan pada tanggal 10 Dhul Hijjah setelah terbitnya matahari Ditambah durasi waktu sekira cukup untuk melaksanakan sholat dan khutbah hari raya Idul Adha Waktu ini berlanjut hingga akhir hari tashrik atau sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dhul Hijjah Kewajiban dalam menyembeli adalah memotong saluran pernafasan dan saluran makanan Adabun kesunahannya meliputi Satu, menajamkan alat potong sebelum menyembeli Dua, membaca basmalah dan sholawat nabi Tiga, menghadap ke arah kiblat Empat, memegang kulit tenggorokan bagian bawah kepala hewan yang akan disembeli Setelah itu, tarik kulit tersebut dan potong pada bagian tersebut Lima, memotong dua otot yang berada di sisi leher Enam, tidak memotong kepala sampai putus Pendistribusian daging kurban Terdapat pemilahan dalam pendistribusian daging kurban Daging kurban yang diberikan kepada orang kaya hanya sebatas untuk konsumsi semata Namun, untuk golongan fakir miskin lebih leluasa Boleh mereka jual, konsumsi, ataupun yang lainnya Karena pemberian kepada golongan ini berstatus pemberian hak milik Demikianlah teman-teman pembahasan seputar kurban untuk kali ini Jika ada request pembahasan, Anda bisa request melalui kolom komentar ini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh